Hai tes kita buang aja muntanannya Oh my god berhasil guys Halo WhatsApp guys welcome back to my channel gaming Hei Jon yo di video kali ini gue ingin membuat toto restoon di Minecraft dan gue ingin menyampaikan kalian Sorry kalau misalnya gua nggak upload udah 3 minggu karena kesibukannya PPS lagi PPS sekarang udah selesai Oke sekarang gue mau nge-record tentang cara buat tong sampah ya Biasakan kalau kalian dan membuang itu kan ribet harus kelapa gitu nyari-lapa Nah kalau ini enak nih buang 4 sampah ini kalian kan keren dan hitung sampah jaman now di Minecraft pokoknya ini mantap lah coy akhir kali mantap kali di sini kita menghiasnya dengan dilarang man dilarang buang mantan sembarangan buanglah mantan pada tempatnya tempat pembuangan lantan hitung sampahnya itu seperti ini 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 gara-gara hujan nih banjir nih tapi misalnya gue mau buang aksi-lantan tinggal tekan aja dan langsung hilang coy hilang harus ada suara plek-plek-plek karena tuh karena ada reston tapi karena gue pakai mikrofon jadi suara yang hilang enggak mau buang sampah lagi ya klik hilang kalian penasaran cara bikin tong sampahnya bagaimana Oke langsung itu bikin tutorialnya Oke guys jadi gini nih tutorialnya dan juga kalian memperlukan barang-barang yang kalian butuhkan barang yang kalian butuhkan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 buang yang pertama nava bucket kedua hopper ketiga dropper keempat redstone protector kelima redstone ke enam koledron dan ketujuh redstone komparator nama-dama kalian bolongin tempatnya dulu tiga kali empat ya satu dua tiga satu dua tiga ya jadi empat gini terus lubangin satu dua tiga ah dua aja lubangnya tiga aja begini oke guys udah jadi seperti ini ya jadi lebar kesono nya itu tiga blok tapi kalau di ngaringnya nih yang di sini nih black block yang di sini tiga blok jadi gitu jadi tiga kali empat dan kedalamannya 122 blok saja tapi kalian khusus nih di pojok sebelah sini kalian bolongin nih di pojok ini aja nah setelah kalian di pojok kalian bolongin kalian taruh lava bucketnya di sini setelah itu kalian taruh droppernya menghadap ke lava seperti ini pastikan droppernya menghadap ke lava jangan enggak Oke setelah setelah droppernya ngarah ke lava kalian taruh hopper di atas aduh di atas di atasnya ini kalian cara naruhnya tuh kalian jokoknya pencet angin ini nah setelah itu kalian taruh coldronnya dulu coldron di sini jokok lagi nah ini belum selesai ya masih ada lagi yaitu kalian harus taruh redstone comparator disini terus kalian aktifkan saja taruh redstone terus taruh redstone repeater di sini mau bisa dipencet biarin aja harus kalian redstone nya kalian puter gini jadi kalian tuh kayak melingkarin gitu melingkarin gini nah setelah kalian udah melingkari kalian tinggal tutup aja di tanahnya kita tutup kita tutup kita tutup tapi lebih enak sih agak dua aja nih tempat alapannya biar jadinya barangnya minta bakar juga Oke mungkin segini aja tutup aja kita tutup biar nggak kelihatan ah sekarang udah jadi kayak tinggal kalian Iya sesuka hati kalian mau diapain kek mau dikasih kayak gini kayak boleh tapi coba kita test apakah ini berhasil ya coba kita tes kita buang aja di tanahnya Oh my God berhasil guys coba ya nih miknya mau gue lepasin nih Oke guys nih tuh bunyi tak 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 itu tandanya berarti redstone nya kalian lagi bekerja jadi itu berarti tuh kalau misalnya bunyi tek 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 buat air ujang di atas genteng itu artinya dia lagi beru kerja itu buat membuang seperti ini ya kita bisa lihat noh droppernya melemparmu makanya kenapa gue nyuruhnya lapanya dua baris dua banjar ya eh dua sab ansik anak maski berat dua blok karena kalau satu blok aja ini nih biasanya droppernya suka nak pentalin barang kena tanah terus mantul ke sini jadi yang ada tanahnya barangnya enggak kebakar jadi kalau menurut gue rekan mandat lapanya dua blok aja biar walaupun kepental tapi tetap kebuang coba kita lihat lagi gua mau buang lagi barangnya langsung hilang dan klok 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 oke mungkin cukup sekian tutorial dari gua moga-moga bermanfaat ya semoga ini bermanfaat bagi kalian semua bye-bye salam tutorial